Intro Sebuah video yang memperlihatkan momen pertemuan wanita dan pengasuhnya setelah 11 tahun hilang kontak viral di media sosial TikTok. Dikutip dari tribunews.com, video ini awalnya diunggah di akun TikTok at Neksa Paisan. Sang pengunggah sekaligus pemilik akun yang diketahui bernama Neksa Paisan ini mengunggah momen pertama kali dirinya bertemu pengasuhnya setelah 11 tahun lamanya. Dalam video itu tampak Neksa memeluk erat pengasuh yang dipanggilnya Ma'iyah ini. Mereka bertemu di rumah Ma'iyah, wilayah Semarang, Jawa Tengah. Saat dikonfirmasi, Neksa Paisan membenarkan bahwa dirinya mencoba mencari keberadaan pengasuhnya. Sejak sekolah dasar, Neksa mengaku tak lagi berkomunikasi dengan pengasuhnya yakni Ma'iyah. Hingga akhirnya wanita asal Bandung, Jawa Barat ini mengetahui keberadaan pengasuhnya di Semarang. Sementara dirinya saat ini tinggal di Bandung. Lantas, Neksa memutuskan untuk pergi ke rumah Ma'iyah di Semarang. Pada tanggal 18 Januari 2022, mereka bertemu dan saling melepas rindu. Awal mulanya, kata Neksa, ia mencoba mencari Ma'iyah di Facebook, tapi ternyata tak membuahkan hasil. Setelah pencarian di media sosial, Neksa mengaku mendapat nomor keluarga Ma'iyah dari teman ibunya. Singkat cerita, ibu Neksa menghubungi teman lama, lalu akhirnya mendapat nomor kakak dari sang pengasuh. Setelah dihubungi, Neksa meminta alamatnya dan pergi ke rumah Ma'iyah di Semarang. Neksa dan pengasuhnya akhirnya dapat bertemu. Neksa mengatakan pengasuhnya sangat penyayang dan baik. Selain itu, perempuan yang berusia 25 tahun ini sudah menganggap Ma'iyah sebagai ibu kedua. Neksa bersyukur dapat bertemu pengasuhnya lagi setelah sekian tahun tidak bertemu. Mengingat tidak semua orang dapat memiliki kesempatan tersebut. Bagaimana tanggapan kalian soal momen viral ini? Apakah kalian terinspirasi dari kisah viral ini atau punya pengalaman serupa? Tulis komentar kalian di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!